Intro Salam seharusnya sekalian, entah diakui atau tidak, sebetulnya Tuhan lah yang memberi kemenangan di dalam kehidupan kita, baik dalam perjuangan kita maupun dalam kehidupan sehari-hari. Daud ketika dia diserang oleh orang-orang Aram yang berasal dari daerah Mesopotamia dan daerah Zopa, maka Daud mendapatkan kemenangan dan bahkan Alkitab berkata kemanapun Daud pergi berperang, Daud selalu mendapatkan kemenangan yang asalnya dari Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa ketika mereka berhasil, kaya, berprestasi, punya kedudukan yang hebat, semuanya itu mereka capai dan mereka dapatkan dengan kekuatan, kepandaian maupun kehebatan mereka. Dan banyak orang yang tidak mengakui Tuhan yang bekerja di balik semuanya itu, padahal ketika kita tahu Tuhan tidak mengharuniakan semuanya itu kepada kita, mana mungkin kita bisa mencapainya. Dan di tengah-tengah pergumulan hidup kita, bukankah seringkali Tuhan yang menolong kita memberikan jalan keluar. Dalam keadaan terjepit pula, Tuhan juga bisa menolong kita. Dalam Masmur Pasal 60, ayat yang ke-13, Daud berkata, Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Daud sadar besarnya tentara yang dia miliki, kuatnya kekuatan militer yang dia punya, tidak akan pernah cukup kuat untuk menghadapi musuh-musuhnya. Dan Daud tahu secara manusiawi mereka semua terbatas. Dan Daud tahu dia harus mengandalkan Tuhan. Dalam kehidupan kita hari-hari ini ada banyak pergumulan yang ada bersama-sama dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak bisa menang melawan semua itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi hari ini, entah Anda sukses, kaya, pandai, berkuasa, sadarilah bahwa Anda tetap memerlukan Tuhan. Sedangkan mungkin hari ini beberapa di antara kita sedang dalam keadaan susah, berjuang, lemah, jangan lupa kita pun juga perlu berdoa sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan agar kita boleh mendapatkan kemenangan. Dengan demikian kita akan melihat tangan Tuhan menyertai kita dan kemenangan itu Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya dan berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, berharaplah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan dan kau akan melihat tangan kuasanya menolong saudara. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.